Neng, Neng, sorry ya Ini dari tadi tuh selalu begitu Mati lagi, mati lagi Suara ibu gak kedengeran Kedengeran, kedengeran Kedengeran, Bu Sering-sering kali Mati lagi, mati lagi Jadi habis nanti waktu kita Nah, jadi Salsabila, pertanyaan kamu tadi apa? Jadi lupa Kenapa Si Sabila Dari mana? Jadi itu adalah Tentara-tentara daerah Bentukan jaman Jepang Nah, nanti Di jaman Mempertahankan kemerdekaan Si tentara-tentara lokal Ini disebut tentara lokal ya Ini benar-benar mempertahankan Kemerdekaan kita turut berjuang Di garis depan Nah, inilah nanti bentuk kekecewaannya Akhirnya mereka Bergabung dengan Kartos Wirio Menjadi tentaranya Kartos Wirio Nanti hampir di setiap daerah Yang namanya tentara lokal Kalau yang negara Islam Indonesia Otomatis yang banyak yang ikut adalah Si Hizbullah dengan Sabilillah Salsa dan yang lain Kalau ditanyakan Itu dari mana? Ini ternyata sudah ada Dari jaman Jepang Kaneng Pernah ingat kan ya? Saya Bodan Saya Nendan Ya kan? Wahaiho Nah, untuk Muslim Dibentuk Hizbullah Sabilillah Jepang berakhir Belanda datang lagi Nah, tentara-tentara ini Sama-sama Tentara nasional Indonesia Mengusir penjajahan Tapi Setelah Mereka Mengusir Seolah-olah Tidak diberi Kesejahteraan Akhirnya mereka Marah Suara itu masih Kedengeran jelas? Tidak Ada satu lagi Kita mau ke Jawa Tengah Oke Oke, Janet Mau bertanya? Tidak 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 Oke, Wahyu Wahyu Berarti Apa namanya Tentara Hizbullah Sama Sabilillah Itu dia cuma Dijadiin anak buahnya Kartosu Wiryo doang Itu ya Bu? Ya Berarti tugasnya mereka Cuma buat mempertahankan Jawa Barat doang Betul Betul Tapi nanti Itu merambah kemana-mana Wahyu Nanti di Jawa Tengah pun Ada tentara Hizbullah Berkiblat juga Kepada Kartosu Wiryo Ya, jadi Tentara-tentara Yang berbau Islam Akhirnya berkiblat Ke Kartosu Wiryo Kenapa? Diawali dengan Kekecewaan Nanti kita lihat ya Kecewa-kecewa Apa lagi mereka Ya, oke Kita mulai sekarang Ke Jawa Tengah ya Nah Ternyata Kartosu Wiryo Didukung Didukung oleh Amir Fatah Siapa Amir Fatah? Dia adalah Ketuanya Hizbullah Sabilillah Di Tegal Karena Tegal Itu daerah Perbatasan Antara Jawa Tengah Dengan Jawa Barat Otomatis Disitu Kisruh Waktu setelah Perjanjian Renville Seolah-olah Pemerintah Tidak Mengatur Tegal Kecewa Kecewa lah Amir Fatah Akhirnya melakukan Pemberontakan Berkiblat Ke Kartosu Wiryo Amir Fatah Si tentara tadi Didukung oleh Tentara Nasional Yang mana? Divisi Iponegoro Batalion 426 Kenapa? Mereka kecewa Kesejahteraan Mereka Sebagai tentara Sangat minim Katanya Udah merdeka Hidup pun Mereka Susah Nah akhirnya Dia bermimpi Kalau dia bergabung Dengan Kartosu Wiryo Siapa tahu Kehidupan mereka Akan lebih baik Dan mereka akan Memiliki Jatakan Itu di Jawa Tengah Dipimpin oleh Kiai Amir Fatah Dan Kiai Somalangu Itu tentara-tentara Daerah ya Kenapa? Mereka kecewa Kecewanya apa? Kesejahteraan Sangat minim Lagian Wahyu Ketika Jaman Mempertahankan Kemerdekaan Mereka berjuang Tapi kemudian Setelah sedikit Aman Indonesia Mereka Didemobilisasi Mereka Dikeluarkan Dari Angkatan Bersenjata Mau Kemana Mereka Mau Makan Apa Mereka Makanya Akhirnya Mereka Tertarik Dengan Negara Islam Indonesia Pas Pas Dengan Dianya Hizbullah Dengan Sabi Lillah Jadi Mendukung Yang sama Tujuan Itu Amir Fatah Dengan Kiai Somalangu Kemarin Kamu ngisi Di TTS Atau Ngisi Di TTS Bisa 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 Tumpas Dalam Operasi Benteng Riders Banteng Riders Mereka Berkiblatlah Ke Kartos Wiro Semakin Kuatlah Kartos Wiro Apakah Hanya Di Pulau Jawa Dukungan Untuk Kartos Wiro Enggak Juga Di Aceh Tadi kamu Baca kan Tadi Suruh Baca ya Nah Kamu Juga Mengisi Siapa Pimpinannya Andrea Dia adalah Daud Ber Gubernur Di sana Nah Dia kecewa lagi Kecewa Apa Aceh Yang daerah Istimewa Diturunkan Tingkatnya Menjadi Kabupaten Coba Provinsi Daerah Istimewa Sekarang Dijadikan Kabupaten Masuk Ke Sumatera Utara Gengsi Kan Selain Gengsi Ada Juga Apa Amarahnya Otonomi Daerah Dia Hanya Mengikuti Sumatera Utara Marahlah Daud Ber Akhirnya Dia Ngomong Saya pun Berkiblat Ke Kartos Su Wiro Bagaimana Cara Pemberantasan Ternyata Mudah Ternyata Dengan Cara Musyawarah Kerukunan Umat Islam Rakyat Aceh Akhirnya Diselesaikan Oleh M. Yassin Ada dalam TTS Ya Jasin Oke Itu Di Jawa Eh itu Di Aceh Sebelum kita Ke Sulawesi Selatan Ada masalah Nggak dengan Aceh Sama Sama-sama Nuansa Islam Makanya Berkiblatlah Ke Kartos Su Wiro Sama-sama Kecewa Kartos Su Wiro Pada Waktu itu Adalah Organisasi Yang Kuat Karena Didukung Oleh Semua Pihak Maksudnya Semua Pihak Belanda Pun Turut Mendukung Kartos Su Wiro Makanya Mereka Yang Sedang Kecewa Berpikiran Pasti Kartos Su Wiro Berhasil Membentuk Negara Islam Indonesia Kalau Berhasil Pasti Kami Akan Sejahtera Kalau Tidak ada Pertanyaan Sambil Kamu Buka Wawasan Kita Pergilah Ke Sulawesi Selatan Di Jawa Barat Di Jawa Tengah Ke Aceh Kecewa Sulawesi Selatan Kemarin Di TTS Kamu Ngisi KGSS Di KUIS Kamu KETEMU KGSS Untuk Apa? Supaya Kamu Hafal Kamu Tahu Jalan Ceritanya Adalah Seorang Tentara Indonesia TNI Namanya Kahar Mujakar Dia Ditugaskan Di Jawa Untuk Memerangi Belanda Setelah Keadaan Sedikit Aman Si Tentara Sulawesi Yang di Jawa Ini Si Kahar Mujakar Dikembalikan Kembali Ke Daerahnya Dia melihat Anak Buahnya Anak Buahnya Ini Tidak Sejahtera Akhirnya Karena Tentara Lokal Akhirnya Kahar Mujakar Minta Kepemerintahan Pusat Tolong Komando Gerilya Sulawesi Selatan Jadikan Tentara Nasional Indonesia Masuk Dalam Apris Ditolak Oleh Pemerintahan Kita Kecewa Kecewa Langsung Melakukan Pemberontakan Yang Tadinya Mengamankan Indonesia Akhirnya Mengacaukan Indonesia Ibu Langi Lagi Berkiblatlah Dia ke Kartos Suwiro Ibu Langi Lagi Ada Orang Yang Menama Tahar Mujakar Dia Apris Dia Tentara Nasional Indonesia Dia Berperang Di Jawa Selesai Aman Dia Kembali Ke Kotanya Dia Banyak Anak Buah Tidak Sejahtera Kalau Masuk Apris Tentara Lokal Pastilah Sejahtera Walaupun Minim Akhirnya Diajukanlah Tolong Pemerintah KGSS Tentara Daerah Masukkan Ke Apris Supaya Gajinya Setiap Bulan Ada Ditolak Oleh Pemerintah Marah Mungkin Kamu Akan Berpikir Gitu Aja Kok Marah Bantu Pemerintah Tapi Kamu Lihat Latar Belakang Yang Membuat Kahar Mujakar Marah Ketika 27 Desember Kita Diakui Kedaulatan Belanda Membentuk 27 Desember Negeri Kita RIS Belanda Membentuk Angkatan Perang RIS Nah Oleh Belanda Yang dimaksud dengan Apris Untuk Mengamankan RIS Itu ada Dua Siapa Tentara 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 Kenil Pernah Dengar Kenil Kelas 12 Konen Klik Netherlands Indies Leher Civil Siapa Itu Dia Adalah Orang Orang Kita Kulit Sama Sawo Matang Tapi Pro Terhadap Belanda Camkan Dula Aditya Camkan Anggaplah Kamu Kaharmu Jakar Bagaimana Perasaan Kamu Ibu Langi Lagi 27 Desember Juga Dibentuk APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Siapa Yang boleh Menjadi Anggota APRIS Dia Adalah TNI Tentara Nasional Indonesia Ditambah Kenil Siapa Kenil Kenil Itu adalah Tentara Tentaranya Belanda Yang Dulu Berperan Melawan TNI Untuk Apa Untuk Menegahkan Belanda Ada Di Indonesia Masalah Bagi Kaharmu Jakar Iya Kaharmu Jakar Punya Tentara Yang Membelah Indonesia Minta Kepemerintah Tolong Masukkan Ke APRIS Berfikir Kenil Yang Dulu Enggak Membelah Indonesia Kok Dijadikan APRIS Sedangkan Tentara Saya Benar-benar Mati-matian Untuk Indonesia Tidak Dijadikan APRIS Akhirnya Terjadilah Perlawanan Terhadap Pemerintahan Yang Sah Ada Pertanyaan Di Kaharmu Jakar Siapa Itu Kenapa Janet Kan Tadi KGSS Boleh Masuk Ke APRIS Kan Nah Itu Sebenarnya Ada Kriteria Tersendiri Dari Pemerintah Gak Oke Betul Jadi Tentara Nasional Indonesia Dan Kenil Kenapa Kalau Sebenarnya Masuk akal Juga Pemerintahan Belanda Tidak Mengikut Sertakan Pemerintahan Tentara Tentara Lokal Dilihat Dari Anggaran Belanja Negara Indonesia Mampu Enggak Nantinya Nah Makanya Sakit hati Kan Mereka Seolah-olah Apa Dalam Bahasa Indonesia Habis Manis Sepah Dibuang Itu yang Membuat Mereka Mengadakan Pemberontakan Tak dulu Janet Pertanyaan Kamu Ada Enggak Kriterianya Ini Kita Masih Ada Main Dengan Belanda Ternyata Irfan Rafi Dapa Devina Agiza Loizah Dipanggil Semuanya Riana Nah Salsa Itu Ternyata Permainan Belanda Skenario Belanda Itulah Yang Ibu Sebut Bom Waktu Kenapa Belanda Mengangkat Genil Dengan TNI Disatukan Dalam Apris Karena Belanda Akan Berfikir Ini Dua Ini Gak Akan Damai Dalam Satu Wadah TNI Moh Dengan Kenil Loong Dia Dulu Pemberontak Pembelot Kok Kenil Malu Dengan TNI Loong Dulu Dia Melakukan Pembelotan Kok Sekarang Kerjasama Nah Itu Ditunggu Oleh Belanda Suatu Hari Nanti Pasti Akan Terjadi Keributan Dan Betul Orang Orang Daerah Marah Kenapa Kami Diakhiri Didemobilisasi Artinya Dikeluarkan Dari Angkatan Bersenjata Kok Malah Yang Diangkat Adalah Kenil Itu Keputusan Jenet Keputusan Pemerintahan Hindia Belanda Yang Mengakui Kedaulatan RI Itu Itu Untuk Untuk Menghancurkan Kembali RI Kalau RI Hancur Dia Bisa Nongkrong Kembali Di Indonesia Itu Politik Pecah Belahnya Terus Berjalan Si Belanda Itu Jelas Ya Duri Dalam Daging Kan Bagi Indonesia Itu Si Kenil Tapi Jangan Semua Kamu Menganggap Kenil Itu Tidak Berguna Ya Karena Ternyata Dikenil Pun Kalau Yang Pejabat Pejabat Atau Kalangan Atas Orang Indonesia Itu Mereka Sudah Berfikir Untuk Indonesia Nanti Kamu Ketemu Ahana Sution Ahana Sution Juga Keluaran Kemiliteran Tapi Toh Akhirnya Artinya Murni Untuk Indonesia Bahkan Bisa Menjadi Pemimpin Di Indonesia Ada Pertanyaan Lagi Kekecewaan Kahar Mujakar Masuk Akal Ya Oke Satu Lagi KGSS Komando Gerilya Sulawesi Selatan Akhirnya Tidak Menjadi Apris Marahlah Kahar Mujakar Bergabunglah Dengan Kartos Suwirio Ada Lagi Di Kalimantan Selatan Ibnu Hajar Ibnu Hajar Seorang Anggota ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia Tapi Pada Waktu Itu Di Demobilisasi Kenapa Ada kriterianya Enggak Kata Janet Ada Yang Di Demobilisasi Itu Ada Kriterianya Selain Tentara Tentara Daerah Juga Tentara Nasional Tapi Yang pendidikannya Rendah Nah Ibnu Hajar Ketika Masuk TNI Disaring Masuk Tapi Lulusannya Hanya SD Nah Inilah Yang Dipangkas Jadi Orang-orang Yang Bermutu Yang Memiliki Pendidikan Tinggi Saja Yang Boleh Masuk TNI Marah Pikirannya Habis Manis Dibuang Akhirnya Dia Bergabung Dengan Orang-orang Kalimantan Kalimantan Selatan Dibentuklah Ada dalam TTS Kesatuan Rakyat Yang Tertindas KR YT Nah Akhirnya Dia melakukan Pemberontakan Karena dia Kecewa Dia TNI Tapi dia Juga Didemobilisasi Neng Perhatikan Kamu masih punya catatan kitab kuning ya Tuh Fania masih punya kitab kuning ya Fania ya Kita lihat Ada apa lagi yang membuat suasana keruh pada waktu itu TM Dan semuanya Naila Nah ternyata Ada kebijakan ekonomi Tambahkan Fias Fias Dalam tidurmu pokoknya masuk ya Nah Ada tambahan di situ Pada waktu itu Ekonomi bangsa Indonesia Tidak stabil Akhirnya Salah satu Untuk Andrea Untuk stabil Dikeluarkanlah Kebijakan ekonomi Oleh Hatta Dengarkan namanya Rera Kebijakan ekonominya Namanya Rera Apa itu Rekonstruksi Rasionalisasi Ibu ulangi lagi ya Selain Keputusan dari Hindia Belanda Tentang Kenil Juga yang membuat Huru hara hingar bingar Adanya keputusan dari Pemerintahan kita sendiri Muhammad Hatta Ekonom Tapi dia juga adalah Perdana Menteri Untuk Menstabilkan ekonomi Bangsa Indonesia Dikeluarkan Rera Rekonstruksi Rasionalisasi Kebijakannya apa? Kebijakannya Memangkas Anggaran Belanja Negara Vias Memangkas Anggaran Salah satu kebijakannya ya Memangkas Anggaran Belanja Negara Supaya bisa merata Dimana yang dipangkas Salah satunya Di pertahanan Di angkatan Bersenjata Supaya Rata Akhirnya Angkatan Bersenjata Didemobilisasi Terus aja dulu ya Sambil nanti Kalau azannya Benar-benar Keras Kita udahan dulu Sebenar Nah jadi Rera itu Salah satunya Akhirnya Mendemobilisasi Tentara Tentara Supaya Aman Itu Keuangan Negara Satu Satu lagi Neng Pangkasan Di bidang Pemerintahan Di provinsi Kamu baca Daud Berah Ajan Bu Oh udah ajan Yaudah Karena di Ibu Belum Yaudah Kita dengarkan dulu ya Nanti kamu ngomong Udah Bu Nah di Ibu sekarang Sambil dengarkan azan Kamu berdoa Daudah 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 Terima kasih. Kurnia sama Sabiha belum absen ya? Kurnia, Sabiha, jangan lupa isi absen. Jadi, tadi terakhir ya, hingar-bingar pemerintahan kita pada waktu itu, karena ada keputusan Hindia Belanda tentang APRIS, juga adanya keputusan Muhammad Hatta Rera. Tidak anggaran belanja ini dipangkas supaya pemerintahan tetap berjalan. Kenapa? Pengeluaran banyak tapi masukan kurang. Kenapa masukan kurang? Nanti di ekonomi kita lihat, blokade ekonomi. Tidak Pak, baju seragamnya mana Kak Seb? Oh, disangka kamu pakai baju merah muda. Sorry, sorry, sorry. Tambah cantik itu tadi sangkanya pakai baju merah muda. Oke. Itu ya, tentang hingar-bingarnya, ricuhnya kita. Karena adanya juga satu kebijakan pemerintah, yaitu Rera. Rera dikeluarkan 1948, makanya sering dikenal dengan nama kebijakan Rera 1948. Ada pertanyaan sebelum kita ke APRA? Kalau APRA, ibu akan melanjutkan dengan powerpoint. Ibu mau nanya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Gimana, Dit? Tadi yang DITI Sulawesi Selatan itu di tumpasnya gimana, Bu? Cara menumpasnya. Oh, ya. Begini. Di bawah pimpinan Kak Harmu Jakar, ya. Awalnya Kak Harmu Jakar terus proteskan, ya. Nah, pemerintah tidak langsung memburu Kak Harmu Jakar atau memerangi anggotanya Kak Harmu Jakar. Tapi diajak musyawarah. Diajak musyawarah bahwa nanti si siapa? Si KGSS itu akan dijadikan tentara cadangan. T-C-N. Tentara cadangan. Nah, Kak Harmu Jakar seolah-olah mau. Karena Kak Harmu Jakar mengiakan oleh pemerintah dinaikan pangkat si Kak Harmu Jakar itu. Karena akhirnya seolah-olah mau damedit dengan pemerintahan kita. Diberi lagilah senjata oleh pemerintah kita. Kebetulan oleh Kak Harmu Jakar, si senjata itu akhirnya dibalikan arah untuk memerangi TNI kita. Nah, akhirnya baru dilakukan operasi militer tumpas. Awalnya, pokoknya apapun pemberontakan pemerintah kita tidak langsung ngeburu, ya. Tapi diajaklah musyawarah. Baru kalau musyawarah itu tidak berhasil, langsung eksekusi. Nah, ketika Daud Berheh belum sempat dilakukan opmil yang terlalu besar, tapi diajak musyawarah, Nasi Daud Berheh mau. Makanya kalau Aceh dilakukan musyawarah terhukunan rakyat, Aceh selesai oleh M. Yassin. Kalau ini, didor akhirnya sih, tahun 1963, Kak Harmu Jakar dieksekusi mati, kena tembak. Begitu juga Ibnu Hajar. Jadi, mereka dikasih senjata lagi, ternyata dibalikan oleh mereka untuk memerangi pemerintah. Ada lagi pertanyaan, Dit? Yang lain? Bu, mau nanya, Bu? Masih, Kirvan. Di Ibu Kasih itu, di sini tulisannya Kalimantan Selatan itu pemberontakannya relatif kecil, Bu. Padahal kan dia berlangsung pada waktu yang lama, Bu. Ya. Maksudnya relatif kecil, Pan, si tokoh-tokohnya, eh, tokoh-tokohnya, personilnya tidak sebanyak Jawa Barat. Hanya Jawa Barat atau Jawa Tengah, hanya lama. Terus karena si Ibnu Hajar bersembunyi ke tempat-tempat yang susah dicari. Tapi selalu melakukan pemberontakan-pemberontakan, pembegalan-pembegalan, perampokan-perampokan, pembunuhan-pembunuhan. Tapi, apa ya, gelagatnya atau kerjanya tidak kelihatan. Tapi tiba-tiba ada yang dibunuh, ada keributan. Nah, itu. Jadi, kecil, tapi lama waktunya. Jadi, karena persembunyannya, kemudian mereka melakukan, ya itu tadi, kerombolan-kerombolan, pemberontakan-perbontakan, perampokan-perampokan, begitu. Ada lagi? Kita ke APRA dulu, ya. Kita ke APRA, ya. DITI, nanti kamu boleh bertanya di luar jam ini, tapi di grup, ya. Jangan JAPRI. Kalau JAPRI hanya kamu tahu, yang tahu. Kita lihat dulu. Yang mana, Pak? APRA. Ini, ya. Kita lihat PowerPoint dulu, kalau ada. Kita lihat. Ya bisa, Pak. Coba lagi Kita dulu ya Kita cari dulu ya Bukan itu Pak Jadi lah PowerPointnya Ini nih PowerPointnya ternyata Tidak tampak Penasaran-penasaran Jadi selain ada Pemberontakan daerah DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia Itu oleh orang-orang kita sendiri Ternyata Ada pemberontakan yang dilakukan Oleh peranakan Belanda Orang Belanda Satu bulan setelah kita Diakui kemerdekaannya Oleh pemerintahan Belanda Apa namanya Angkatan Perang Ratu Adil Neng Kalau ditanyakan ya Apa sih Latar belakang dari Pemberontakan APRA Ini adalah Ingin tetap Negara Federal Pasundan Dan Mempertahankan Ekonomi Belanda Di Indonesia Itu kalau ditanyakan Latar belakang Nah Siapa yang mendirikan APRA Dia adalah Raymond Westerling Raymond Westerling Mendirikan APRA ini Terinspirasi Oleh satu Ramalan Jayabaya Kelas 10 Ketika kita ke Kerajaan Hindu Ada Raja terkenal dengan Ramalannya Jayabaya kan ya Masih ingat? Ya Bu Nah oke Nah Jayabaya Pernah Meramal Nanti Jawa Lingkupnya Jawa ya Itu akan Adil Makmur Gemah Ripah Loh Jinawi Karena dipimpin Oleh Satu Satrio Piningit Ratu Adil Katanya Ratu Adil ini punya ciri-ciri Badan tegap Rambut ikal Kulit terang Hidung mancung Keturunan Turki Nah Westerling membaca itu Langsung ngomong Eh gue banget Akhirnya Westerling Mendirikan APRA Angkatan Perang Ratu Adil Yang menggiring Opini Rakyat Supaya Dia berharap Suatu saat Kalau APRA ini berdiri Mereka akan Sejahtera Nah ini adalah Orang Belanda Burni Yang nanti Minta bantuan Orang-orang yang kecewa Terhadap pemerintahan RI Coba Oke Belum ada pertanyaan Di situ ya Ini masih nyari-nyari Ya udah teruskan Kalau gitu Kalau nggak bisa juga Nganeng Jadi kalau ditanyakan Apa latar belakangnya Ingin tetap Mengadakan negara Federal Pasundan Untuk apa Untuk mempertahankan Ekonomi Belanda Di Indonesia Jadi Belanda ini Masih Meninggalkan Indonesia Nah Westerling Tanggal Eh Ibu lupa tanggal ya Januari 1950 Bicara Ngasih ultimatum Kita menjadikan Negara federal APRA menjadi Angkatan perannya Bukan APRIS Kalau nggak Dia akan menyerang Indonesia Nah oleh hata Tidak digubris Akhirnya 23 Januari Dia melakukan Pemberontakan Nah dari sini dulu Siapa mau nanya dulu Tentang APRA Tadi kamu tidak Tidak disuruh belajar APRA Siapa-siapa mau nanya Salsa Aku Naila Oh Naila Apa Naila Kenapa Naila Berarti apa Berarti apa Ini masih Ini ya Masih berdasarkan ideologi Enggak Yang nomor dua Kepentingan Kelompok Untuk kamu nanya Kalau tadi Berdasarkan ideologi Komunis Kemarin Madiun Sama DITI Sekarang Berdasarkan Kepentingan Kelompok Kan kelompok Orang Belanda kan Ingin tetap Ekonominya Bagus di Indonesia kan Jadi ini yang nomor dua APRA Adalah Gangguan Keamanan Berdasarkan Kepentingan Kelompok Masih belum bisa Coba Siapa lagi yang mau Tanya Sebelum Ibu lanjutkan Itu Anggota APRA Ada orang Indonesia Oke Tadi siapa yang nanya Ibu gak lihat Adit ya Siapa yang nanya Adit Oke Dit APRA itu Ada orang Indonesia Misalnya gak Dit Begini APRA Angkatan Perang Ratu Adil itu Sebagian besar Lebih banyak Itu tentara Tentara Belanda Yang dulu Dikenal dengan Nama DST Deport Special Troppen Dia adalah Barat Merah Dia adalah Orang-orang Yang ahli perang Di garis depan Itu Pimpinannya Nanti APRA Adakah Orang Indonesia Di dalamnya Ya Ternyata Kenil Masih inget Kenil tadi kan ya Kenil Yang dari Ambon Yang merasa Kecewa terhadap Pemerintahan RI Nah dia turut Bergabung dengan Westerling Jadi Ada dua Orang Indonesia Turut serta Di dalamnya Kebanyakan Orang Ambon Karena merasa Katanya kecewa Terhadap Pemerintahan Soekarno Ya Jadi Tidak murni Orang Belanda Tapi dengarkan Kamu melihat Kehebatan Dari APRA APRA itu Adalah Orang-orang Pilihan Tentara-tentara Pilihan DST DST Barat Merah Garis depan Dia mumpuni Untuk Melakukan Strategi Perang Siapa lagi Sebelum Ibu lanjutkan Tadi orang Ambon Kenapa itu Buku kecewa Buku kecewa Apa ya Pak Buku kecewa Ini Tadu Cari posisi Duduk Jadi begini Ambon itu Dalam Konferensi Malino Itu Akan Diambil Oleh Vanmuk Tapi Ternyata Bangsa Indonesia Bisa Mempertahankannya Nah Orang-orang Ambon pada Waktu itu Mungkin Masih Berharap Ada Kehidupan Yang Bagus Apabila Masuk Federal Belanda Jadi Ternyata Ketika Masuk ke Indonesia Tidak Sejahtera Amat Jadi mereka Berfikiran Kalau masuk Belanda Lebih Sejahtera Kalau masuk Federal Ini kok Masuk Belanda Seolah-olah Soekarno Tidak Memperhatikan Ambon Kan Nanti Berlanjut Di sini Besok Republik Maluku Selatan Karena kecewa RMS Makanya Ada Sebagian Kecewa Ikut ke APRA Nanti Ada Sebagian Kecewa Ikut ke Andi Ajis Andi Ajis Tidak Berhasil Buat Sendiri Republik Maluku Selatan Jadi Kecewaan Jadi Semuanya Judulnya Kecewa Saja Lanjut Dulu Jadi Tadi Ditanyakan Siapa Atau Tentaranya Siapa Ternyata Tentaranya Orang-orang Yang memang Terlatih Bagus Orang-orang Belanda Tapi Ada juga Orang-orang Ambon Ditarik Ini adalah Orang-orang Yang kecewa Pasti Mudah Dipengaruhi Nah Kemudian Ketika Si Siapa Ketika Ultimatum Itu datang Kemudian Tidak digubris Oleh Pemerintahannya Hatta Tanggal 23 Januari Ingat-ingat Nanti kamu baca Sendiri ya Tanggal 23 Januari 1950 Langsung APRA Membombadir Bandung Divisi Silawangi Diacak-acak Setiap Ketemu Orang yang Menggunakan Baju Tentara Langsung Tembak Mati Dilakukan Teror-teror Kenapa Begitu Karena Ternyata Westerling Ini Adalah Orang Apa ya Dia Menganggap Hal Wajar Untuk Melakukan Teror Karena Ini Adalah Negeri Jajahan Pikirannya Dia Begitu Nah Akhirnya 79 Tentara Divisi Silawangi Tewas Ketika Itu 23 Januari Marah Hatta Hatta Protes Lah Katanya Indonesia Sudah Diakui Tapi Ini Siapa Ini Belanda Raymond Westerling Itu kan Belanda Dengan Tentaranya DST Itu kan Belanda Kok Masih Mengacak Indonesia Nah Akhirnya Minta Pertanggungjawaban Kepada Pemerintahan Hindia Belanda Ingat 27 Desember Ratu Yuliana Memberikan Pemerintahan Kepada Hatta Di Indonesia Loving Memberikan Pemerintahan Kepada Hamung Kebuono Nah Sekarang Kenapa Baru Satu Bulan 27 Desember Kita Diakui Kedaulatan 23 Januari Diserang Oleh Orang Belanda Nah Akhirnya Von Frieden Yang pada Waktu itu Adalah Komisaris Tinggi Belanda Yang ada Di Indonesia Akhirnya Mengecam Akan Menangkap Akan Akan Menangkap Westerling Kan Neng Tapi Ternyata Akan Menangkapnya Dijedai Panjang Karena Memang Sebenarnya Tidak Ingin Ditangkap Itu Hanya Untuk Mengelabui Bangsa Indonesia Saja Nah Akhirnya Oleh Pemerintahan Kita Tanggal 23 Januari Pasukan APRA Ini Di Serbu Kemudian Akhirnya Kocar Kacir Bahasa Kocar Kacir Tapi Yang namanya Westerling Masih Nekat 23 Di Wilayah Bandung Beres Tapi Si Westerling Masih Lari Ke Jakarta Karena Dia Masih Punya Tujuan Apa Tujuannya Membunuh Perdana Membunuh Menteri Pertahanan Indonesia Yaitu Sultan Membunuh Sekretaris Jenderalnya Yaitu Ali Budiaco Membunuh Staffnya Yaitu TB Simatupang Nah Dia Tau Disitu Akan Ada Rapat Di Jakarta Akan Ada Rapat Sayangnya Dia Tidak Tepat Datang Sehingga Akhirnya Harusnya Dia Ditangkap Hanya Karena Dia Selalu Dilindungi Jadi Bisa Dia Menghindari Penangkap